hai 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 selamat datang besi di studio yang mewah ini selamat datang kembali bisa cukup memang enggak sebagai manusia biasa coba kenalin dulu Desi ini siapa kuliahnya gimana nama saya desya smaria sering dipanggil dedes kalau malam eci maklum apa iya jangan dong kuliah di Indonesia terkumar jurusan teknik prodi teknik industri teknik industri ya insyaallah belum sampai tahap terakhir Oh udah sedih Oh iya menarik nih kalau terakhir Pak coba ada jabarkan teknik industri itu seperti apa Oke singkatnya teknik industri itu adalah bidang keilmuan yang merancang memperbaiki dan menerapkan sistem terintegrasi berdasarkan penemilmu di matematika fisika dan ilmu sosial itu jabarkan secara buku ya hahaha nggak padat industri itu sepengalaman yang sudah-sudah dijalani sampai tahap terakhir itu lebih kepada dia sistemnya sudah ada tapi teknik industri ini gunanya itu untuk memperbaiki sistem sudah ada jadi mengergonomikan sistem yang sudah ada tapi kalau industri itu lebih ke manajemennya manajemennya makanya industri teknik industri ini bisa disebut teknik kali juga nggak teknik kali dan dia ekonomi juga ekonomi kali jadi mereka gabungan antara ilmu sign tuh dengan ilmu sosial jadi kami ini gunanya itu memang memanage jadi apa yang kurang di suatu perusahaan ataupun apa ada masalah itu kami yang memberikan solusinya dengan metode-metode yang ada di teknik industri yang orang nggak tahu tentang teknik industri yang orang nggak tahu tentang teknik industri mungkin kalau secara umum orang memandang teknik ini lebih ke mereka itu pekerjaan turun lapangan seperti ini teknik ini kan cara industri ini juga mereka lebih banyak di kantor kalau misal umumnya ya ini masalah umum kalau misalnya tadi kayak dikasih contoh apa arsitek sama apa tadi arsitek sama teknik sipil 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 pada umumnya orang bilang Oh ini masalah kontraktor padahal mereka punya pembahasan sendiri gitu dan arsitek juga seperti itu punya tatana bahasa sendiri sedangkan dalam kami industri ini memang lebih banyak merekayasa kami ini lebih banyak memplain-plain 10 tahun kedepan bagaimana menginvestasi perusahaan atau apa jadi kalau misalnya ingin mengetahui lebih dalam lagi saya rasa memang harus di jurusan ini langsung sampai satu contoh pekerjaan anak-anak industri itu dan industri ya Hai manajer mungkin di satu perusahaan komentar manajer bisa ya manajer dari perusahaan apa perusahaan yang lebih ke pada yang bersangkutan dengan lapangan mungkin tapi secara umum kami mempelajari tentang seluruh perusahaan umum sih Oke pertanyaan selanjutnya ya ini sederhana yang ada dedes pertama kali kuliah teknik industri itu secara terpaksa atau memang kalau saya minat yang bidang ini saya senar memang kita lain atau udah lebih dulu tahu tentang teknik industri sebenarnya dari dulu itu pengennya teknik lingkungan teknik lingkungan salah-salah teknik pertambangan jadi setelah diimbangi orangtua dan segala macam hal yang ada di sini kan kebetulan cuma tiga jurusan saat saat saya kuliah tapi sekarang sudah tambah satu teknik informatika sekarang jadi makanya saya ambil teknik industri karena setelah saya lihat pertambangan sama industri saya rasa ilmunya tidak tidak jauh-jauh beda cuman industri lebih membahas tentang ke lebih ekonomi ataupun lebih ke memang banyak bahas masalah ekonomi cuman di teknik ini kami bedanya cuman memakai metode kami punya metode sendiri untuk dunia saya kemasalah seperti itu jadi awalnya itu memang enggak atau kesadaran diri sendiri ya ya memang minat masuk teknik industri ada keterpaksaannya no gak ada berarti memang pure hasil pertimbangan memang suka teknik suka teknik suka tantangan suka tantangan suka karena banyak cowoknya atau memang karena kerja Oh apa ya enggak lah Dede selama lima tahun kuliah ini merasa menyenangkan enggak kuliah di menyenangkan karena kan eh Dede seorang yang suka tantangan jadi merasa seperti kau misalnya adekasi tugas memang senang itu tantangan sampai keskripsi juga senang ah masalah hahaha besarkan aku juaraieme seorang rahasia dan aku juara skripsi yang bagus ya Allah hahaha jahil benar rasaan Dedes ketika lulus di teknik industri belum lulus Pak eh masuknya Kalo masuk ya rasanya ya ya udah gitu karena kan ya memang minatnya disitu jadikan kalau misalnya Alhamdulillah udah lewat gitu karena kan di kemarin ikut SBM jadikan ada tiga pilihan emang yang pertama teknik industri juga yang kedua teknik industri dan ketiga teknik sipil yang pertama di unsia sih cuman lewatnya kedua industri di utuh jadi pasannya senang sebagian orang sebagian orang itu bisa dibilang mati-matian ngejar judusan yang dia pengen itu kan tapi diperasaannya ya senang yang setelah masuk tuh kayaknya puas itu puas dengan dengan apa yang pengen dicapai itu sementara tercapai ya meskipun belum selesai Pak ya masih pak skripsi ya tapi udah bisa masuk di teknik industri itu udah gimana Hai yaitu lagi senang kayak ngerasa ya udah berarti alhamdulillah semua rencana di awal mau kuliah di teknik itu tercapai dan alhamdulillah lulusnya di utuh sesuai dengan permintaan Mama juga nggak boleh tinggal orang tua kan kan tua sendiri soalnya berarti memang nggak ada beban ya insya Allah udah pernah jenuh nggak selama kuliah kalau dibilang jenuh ketika rasa jenuh itu muncul dikatakan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus jadi kejenuhan itu hilang tiba-tiba seketika melakukan kegiatan bermanfaat ya insya Allah menghilangkan rasa jenuh ya hal yang paling memorable selama kuliah memorable itu pernah konsul dari pagi pagi sampai pagi lagi gua pernah konsul dari pagi-pagi lagi nggak 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 bukan sama dosen tapi sama as dos itu jadi Asdos bilang kalian harus jadi itu sebenarnya kami kejar deadline juga jadi makanya kami harus konsul dari pagi sampai pagi itu di warung Pratikum Pratikum sispro sistem produksi di kampus di Semen Padang di Semen Padang mandacek PT Semen Padang mandacek di kemarin itu angkat judul KP itu tentang ekspon yang smoothing coba dedes jabarkan apa itu tadi ekspon ah eksponensial smoothing eksponensial itu kan peramalan smoothing tuh penghalusan jadi kami menghaluskan ramalan bahwa perpenjualan semen itu di tak berapa tahun kedepan berdasarkan apa berdasarkan data-data yang sudah ada di masa lampau jadi kalau mereka ini apa ya sebutnya data analis mungkin yang bisa jadi jadi kerjanya seperti itu cuman melihat data historis yang sudah ada diolah dengan metode yang sudah ada smoothing tadi maka dapat perkiraan kita kedepannya itu memproduksi semen berapa jadi ketika nanti sampai ditarget misalnya 10 tahun kita cek lagi yang sudah kita rencanakan tadi apakah sesuai atau tidak jika tidak berarti eksponensial smoothing tadi tidak usah dipakai ada video-video lainnya bisa dipakai sesuai yang bisa sesuai ya berarti kayak kalian ini sangat berguna di perusahaan ya Insyaallah berguna karena bisa meramalkan ya 10 tahun lagi mereka bisa jual berapa semen karena semua perusahaan itu target woi kamu kirim Cuki ya siap 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 ya tapi kalau bisa historisnya memburuk bisa jadi apa ya jadi pengalaman yang menyenangkan itu saat KP itu sebenarnya mengenal orang baru sosona baru dengan ya dengan perusahaan yang sebesar itu kita kita bisa tahu apa aja apa aja yang ada dalam sistem produksi yang ada di situ ya bagaimana mekanisme kerjanya mengenal orang-orang dalam itu jadi kayak Wow orang semen pandang kenal aku nih cuman gara-gara KP jadi pas nih dedes nanti kalau misalnya ada apa-apa di sini ya jadi ngerasa di gimana ya deket gitu sama mereka di perusahaan walaupun kita cuma sekedar mahasiswa KP tapi seperti karyawan disitu dibuat jadi relasi lebih bertambah ya itu secara bisa dibilang secara kepuasaan pribadi dan pengalaman di depan ya kalau coba nanti jelasin untuk meyakinkan adik-adik kita dan masih statusnya siswa ya gimana sih nikmatnya bekerja sebagai salah seorang mahasiswa teknik industri meskipun belum selesai jadi buat adik-adik mas adik-adik mahasiswa adik-adik siswa mungkin yang kebingungan mau memilih jurusan apa ataupun udah minat di teknik tapi nggak tahu teknik apa bawah jadi sekedar umumnya segala informasi bahwa teknik industri ini menyenangkannya itu kita langsung berkomunikasi dengan orang yang besar orang atasan kita nggak kita nggak main kalau nggak sama kalau misalnya untuk as ilmu kita ini bukan ilmu orang membahas bukan ilmu yang dibahas oleh orang bawah tapi orang atas aja lingkungannya yes right jadi lingkungan Big Boss jadi seperti yang kalau kita ngerasa dikenal sama orang besar siapa sih yang enggak senang ya kan dikenal sama kepala perusahaan siapa sih enggak senang apalagi kita menceplungkan diri dengan prestasi kita yang ada kita dikenal kita dipakai ya langsung kerja menyenangkan bukan setelah kafe ya kan nyengkung ya berenang oke deh thank you udah datang kemari udah berbagi disini sama-sama kami doakan mudah-mudahan cepat selesai deskripsinya ya oke